Pemirsa Persatuan Wartawan di Sumatera Utara mendesak pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penembakan hingga menyebabkan korban pemimpin redaksi media lokal Marshall Harahap meninggal dunia. Belum diketahui apa penyebab penembakan ini. Puluhan wartawan melakukan aksi solidaritas sebagai unggapan duka atas meninggalnya rekan wartawan yang diduga terbunuh tak jauh dari lokasi kediamannya. Dengan berjalan kaki mengelilingi kota Baligie, Kabupaten Toba. Para jurnalis mendesak Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara untuk mengungkap kasus ini agar perlakuan kriminalisasi terhadap wartawan tidak terulang kembali. Aksi solidaritas ini juga ditujukan kepada para wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam kurun waktu belakangan ini di wilayah Sumatera Utara. Kami melakukan aksi pada hari ini adalah sebagai unggapan solidaritas antara wartawan, wartawati yang bertugas di Kabupaten Toba. Sebagai unggapan duka cita kami atas terbunuhnya rekan juang kami, rekan sesama jurnalis di Kabupaten Simalungun. Dan aksi ini adalah sebagai dorongan dan dukungan kepada Polri. Juga sebagai permohonan kami kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit supaya mengungkap dan cepat menangkap pelaku pembunuhan wartawan di Kabupaten Simalungun. Dan kami juga meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Panca Putra supaya pelaku tindakan kriminal lainnya juga segera ditangkap termasuk pembakaran pelaku pembakar dan juga para otak pelaku kriminal itu membakar mobil wartawan di Provinsi Sumatera Utara. Juga yang membakar rumah orang tua wartawan. Karena dengan membunuh wartawan adalah membunuh demokrasi. Jadi kami wartawan-wartawan di Kabupaten Toba mengutuk keras, mengutuk keras tindakan pembunuhan yang dilakukan segelintir alam atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Posisi jurnalis adalah sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya perlindungan terhadap para wartawan dalam menjalankan profesinya benar-benar menjadi perhatian aparat berwenang. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan. Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Acon Siraita Utara,